Intro Selamat pagi peranitizen dimanapun kita berada Salam inspirasi, salam inspirasi bagi kita semua Banyak yang menjadi spekulasi di masyarakat Terutama para buzzer-bazer di luar sana Yang menggoreng habis-habisan berita-berita seperti ini Dan bahkan pendukung-pendukung Heru Atau dikenal dengan Ahoker-Ahoker buzzer yang luar biasa Menuding bahwa di DKI Jakarta Heru buka kembali meja pengaduan era Ahok Pengamat kebijakan publik, pembunuhan karakter terhadap Anis Masa sekarang eranya ya kita tahu Eranya aplikasi, eranya yang dunia media sosial Kok tiba-tiba lalu kemudian membuka lagi pengaduan Iya di era Anis itu juga membuka Juga membuka pengaduan Yang diadu oleh merasakan masyarakat DKI Jakarta Dan bahkan paling banyak dan bahkan diminati Itu melalui aplikasi begitu Tinggal duduk diam di rumah Melaporkan Kemudian apa namanya Ditanggapi dan sebagainya Apalagi datang jauh-jauh ke balai kota Lalu kemudian duduk antri Inilah kembali ke masa jahili yang menurut saya Jadi hal-hal seperti inilah yang kemudian digoreng habis-habisan Oleh para buzzer-buzzer di luar sana Terutama Eko Kuntadi, Dene Seregar dan sebagainya Iya wajarlah Mereka-mereka buzzer itu tidak punya pengalaman seperti itu Dan tidak punya prestasi Dan tidak mau Indonesia berkembang Kira-kira seperti itu Yang penting bisa menggonggong Itulah mereka yang ditangkapi itu Bahkan di Twitter seperti ini Ini di Twitter Dari Kata Nalar Zai Fendi Posku pengaduan pendopo balai kota tetap ada di era anis Tapi sepi dari pengunjung atau pelapor Karena sejak November 2019 Aplikasi Jaki diterapkan Juga pengaduan via platform media sosial Dibuka Warga hashtag Jakarta lebih banyak dan cepat terlayani Ini dokumentasinya Banyak sekali begitu Laporan pengaduan via aplikasi Jaki Pun bisa ditelusuri progresnya Ini kalau apa namanya Kalau Pak Heru membuka pengaduan Di meja pengaduan Ya semakin sulit begitu kan Masa seorang misalnya satu hari Seratus orang Masa ditanggapi semua Kapan mau bekerja Pak Heru Begitu kan Jangan-jangan ya hanya Politisasi dan sebagainya Bisa jadi seperti ini Begitu apa yang dikatakan pengaman ini Bro dan sis Saat ini era IT Hampir seluruh perusahaan operasional By online Programasi bahkan instansi pemerintah Banyak online Ini Yang melapor sekarang kan hanya rekayasa Dipolitisir Banyak yang pakaiannya Satu sama lain sama Rata-rata para pengikut penista agama Ahokers Yang cukup dimodali Ongkos dan nasi buku saja Sudah cukup buat nasi Jadi masyarakat sekarang Semakin cerdas Apalagi Apalagi Relawan-relawan Anies Baswedan Saat ini Sudah cerdas Mana mungkin dia percaya Kepada Apa namanya Ahokers di belayang Nah Di belakang ini Begitu Apalagi Ya Di belakang Pak Heru Begitu Siapa yang bermain dalangnya Begitu kan Kira-kira seperti itu Jadi tidak mudah lah Walaupun dengan rekayasa apapun Para relawan-relawan Anies Baswedan Saat ini Tidak pernah Sedikit pun goyah Dengan adanya isu-isu Seperti ini Begitu Menurut pengalamanku Selama bertugas 35 tahun Di DKI Jakarta Warga yang tidak tertip Aturan yang Latah berganduan Dari masalah Yang Kecak sampai besar Misal tinggal di tempat terlarang Pinggir rel Bantaran kali Di atas saluran pengairan Dan di atas tanah terlantar Atau tanah seketa Ini sekarang sudah diperbaiki Oleh Anies Baswedan Dan terbukti Rusunawa dibangun DPI 0% Dibangun oleh Anies Baswedan Bici gubernur Gayanya Kayak gubernur yang dipilih rakyat Bahkan melebihi Ya Pak Heru itu ya Gayanya melebihi Daripada gubernur Begitu Padahal itu adalah Pejabat negara Begitu kan Ini Masyarakat yang semat Pasti pilih Mengadu ke aplikasi Hemat waktu Kelihatan sih Siapa yang berduyun-duyun Datang ke pendopo Balai kota Kemarin Galang kode Lihat aja Progresnya 100 hari Menjabat Memasuki masa pandemi Kan dilarang Tetap muka Makanya pelapor Lebih diarahkan ke aplikasi Orang zaman batu Menangerti Jaki Ya para baser-baser Diluar sana Seperti ekoku Tadi Dene Sagar Menangerti Soal jaki Mengerti Soal media sosial Dia hanya Ngertinya Dua Menghujat Mengkritik Itu aja Yang ketiga Itu menggonggong Inilah yang kemudian Para baser-baser Diluar sana Ya wajar Karena memang ya Kalau tidak ada Seperti ini Dia tidak bisa Menggonggong Begitu kan Tidak bisa Memuja Dan memuji Para pendukungnya Begitu Asal beda Kembali Ke zaman jahili Ketika pelapor Dimaki Dengan kata-kata kasar PLT gubernur Tak ada Legitimasi rakyatnya Lagian yang datang Kembali kota Cuma dikasih solusi Alias kasih tutorial Pakai jaki Inilah yang kemudian Harus ditindaklanjuti Bahwa Perkembangan Dari ini Perkembangan Media sosial Begitu kan Revolusi industri 4.0 ini Menunjukkan Bahwa Kita Tantangan Ke masa Depan ini Globalisasi Sangat luar biasa Hari ini Tantangannya Ya seperti itu Begitu Harus menghadapi Situasi Dimana Situasi Inilah Yang kemudian Di era Revolusi Ini Menunjukkan Bahwa Indonesia Itu berkembang Masa kembali Ke masa Jahili ya Masa-masa Apa namanya Orang-orang Orang-orang Yang Melakukan Itu Dan bahkan Beritanya Seperti ini Pengamat Nilai PG Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Lakukan Pembunuhan Karakter Terhadap Anis Ditulis Dari 20 Oktober Ini Dari Wahyuting.com Keputusan Pejabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono Membuka Kembali Meja Penganduan Menuai Sorotan Publik Beberapa Menilai Langkah Heru Budi Sebagai Tindakan Mundur Kebelakang Pasalnya Gubernur DKI Jakarta Sebelumnya Anis Baswedan Telah Membuat Layanan Penganduan Warga Secara Digital Yang Di Aplikasi Jarta Jakarta Kini Atau Jaki Pengamat Kemijakan Publik Gigi Paragianto Menilai Heru Budi Juga Tengah Melakukan Pembunuhan Karakter Terhadap Anis Bahkan Gigi Menyebutkan Timbul kesan Seolah Itu tugas Utama Heru Budi Membunuh Karakter Anis Baswedan Sangat Luar Biasa Sekali Apakah Tidak Salah Melihat Masa Depan Indonesia Kedepan Apakah Jangan Ini Suruhan Para Cebong Oligarki Yang Membisikkan Untuk Membunuh Karakter Anis Baswedan Mari Tunggu Analisa Dari Pengamat Ini Inilah Tugas Utama P.J. Gubernur Melakukan Pembunuhan Karakter Terhadap Anis Dalam Keterangannya Rabu 19 Oktober 2022 Mantan Wartawan Tempo Ini Mengungkapkan Laporan Melalui Mijam Penganduan Di Balai Kota Bisa Menjadi Sarana Bagi Para Bazar Menempar Berita Yang Belum Tentu Benar Memang Pak Pak Bazar Sudah Menerima Mandat Satu Hari Dari Yang Dilantik Bazar Sudah Mengirimkan Video Video Lama Digoreng Habis Habisan Padahal Padahal Kalau Kita Telusuri Siapa Rekam Jejak Pak Heru Apakah Pernah Tersandung Kasus Korupsi Atau Tidak Lihat Flashback Kebelakang Para Bazar Bazar Ini Hanya Mengkritik Hanya Menurunkan Citra Elektabilitas Anis Baswedan Tetapi Yang Saya Katakan Bahwa Walaupun Gongongan Para Bazar Di Luar Sana Perelawan Anis Partisipan Anis Baswedan Tidak Pernah Goyah Sedikitpun Untuk Karena Ada Berita-berita Seperti Ini Tetap Solid Bersamaan Dukung Anis Baswedan Capres Di 2024 Apapun Yang Terjadi Relawan Relawan Yang Sudah Memilih Anis Baswedan Sampai Hari Ini Tidak Terpeng Goyah Sedikitpun Dan Bahkan Ini Dalam Keterangan Cara Yang Mungkin Dipakai Untuk Melakukan Pembunuhan Karakter Adalah Dengan Mengundang Masa Sebanyak Mungkin Datang Dan Membuat Laporan Kembalai Kota Menurut Gingin Pengalaman Masyarakat Yang Tanpa Melalui Proses Verifikasi Lalu Ditembar Oleh Para Baswedan Seolah Itu Adalah Kebenaran Inilah Yang Kemudian Para Baswedan Tidak Pernah Sedikitpun Punya Hati Untuk Membangun Bangsa Kita Ya Yang Penting Menggonggok Kira-kira Seperti Itu Caranya Mengundang Mungkin Benaran Ujar Manta Jurnalis Ini Nah Kalau Kita Melihat Ini Pendukung Anies Baswedan Sudah Cerdas Cerdas Kok Ya Tidak Mungkin Orang-orang Bodoh Itu Adalah Mendukung Anies Baswedan Pasti Orang-orang Yang Cerdas Nah Bagi Orang-orang Yang Bodoh Ya Mungkin Bisa Dikatakan Para Baswedan Yang Selalu Mengandung Menggoreng Habis-habisan Anies Baswedan Tidak Mau Indonesia Ini Berkembang Kira-kira Seperti Itu Sebelumnya Siasat Setelah Dilantik Menjadi Piji Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono Menyatakan Akan Menghidupkan Kembali Layanan Minja Pengaduan Masyarakat Di Balai Kota Minja Pengaduan Adalah Layanan Yang Dibuat Saat Gubernur DKI Jakarta Dijabat Oleh Basuki Jaya Purnama Alias Aho Eh Inilah Yang Kemudian Menjadi Berita Yang Digoreng Padahal Era Anis Juga Membuka Pengaduan Di Balai Kota Dan Sekarang Para Bazar Bazar Ya Memang Karena Dia Tidak Memikirkan Dan Tidak Melihat Prestasi Anis Pasudan Sedikitpun Akhirnya Apa Akhirnya Kebencian Yang Diterapkan Bagi Mereka Kepara Pendukung Pendukung Begitu Akhirnya Seperti Ini Tidak Tahu Bahwa Di Era Anis Juga Membuka Pengaduan Masyarakat Di Balai Kota Dan Sekarang Dijastis Lagi Oleh Pak Heru Bahwa Akan Dibuat Dan Dibuka Nijalayanan Saat Gubernur Dike Jakarta Dijabat Cahaya Purnama Atau Alias Ahok Padahal Era Anis Juga Membuka Begitu Tetapi Tidak Seperti Yang Dijaki Yang Dijaki Sudah Maksimal Masyarakat Sudah Sudah Tidak Perlu Datang Kesana Mengeluarkan Uang Tanpa Mengeluarkan Keringan Duduk Tinggal Proses Pengaduannya Aplikasi Jaki Dan Sekarang Wajarlah Antara Orang Yang Berpengalaman Dan Orang Yang Pinter Membangun Bangsa Kita Dengan Orang Yang Tidak Pinter Dan Bahkan Menyinyirin Ini Kalau Sakit Hati Di 2017 Pasti Sakit Hati Inilah Kesakitan Para Cebong Di Luar Sana Biarlah Mereka Menggogong Tetapi Dan Relawan Relawan Tidak Pernah Tergetar Sedikit Untuk Melawan Melawan Mereka Heru Budi Menerangkan Mija Pengaduan Akan Dibuka Pada Senin Hingga Kamis Setiap Pukul 8 Sampai 9 Wim Nantinya Bakal Ada Petugas Yang Siap Menerima Laporan Masyarakat Selain Itu Mantan Wali Kota Jakarta Utara Ini Meminta Ada Perwakilan Dari Masing Kantor Wali Kota Yang Turut Hadir Menerima Pengaduan Masyarakat Ini Malah Nambah Beban Pekerjaan Malah Nambah Pekerjaan Begitu Wali Kota Jakarta Utara Meminta Di Mantan Meminta Ada Perwakilan Dari Masing-masing Kantor Wali Kota Yang Turut Hadir Menerima Pengaduan Masyarakat Bukannya Bukannya Yaitu Mulai Dari Kamis Sampai Sendin Sampai Kamis Pukul Delapan Sampai Pukul Sembilan Sedangkan Jakit Bebas 24 jam Kita Dimanapun Bisa Bekerja Bisa Nongkrong Bisa Masak Dan sebagainya Lewat Jakit Aplikasi Jakit Kalau ini Satu hari Kalau Berangkat Jam Lapan Kalau Sampai Jam Sembilan Bagaimana Macetnya Juga Bagaimana Yang Belung Sarapan Yang Bagaimana Untuk Menyiapkan Makanan Suami Bagaimana Menyiapkan Anak-anak Sekolah Dan sebagainya Habis Waktu Kita Inilah Kecerdasan Anies Baswedan Membuat Aplikasi Jaki Untuk Mempermudah Masyarakat DKI Jakarta Beda ya Orang Yang Cerdas Dan Orang Yang Tidak Cerdas Untuk Membangun Bangsa Kita Itu Sudah Ketahuan Dimana Letak Apa Namanya Otaknya Begitu Kira-kira Seperti Itu Nanti Diatur Sama Asisten Siapa Yang Piket Dari Jam 8 9 Ini Nambah Nambah Pekerjaan Begitu Ketika Datang Dari Jam 8 9 Setelah Itu Membawa Apa Yang Didiskusikan Oleh Masyarakat Disini Pengaduan Dan nanti Akan Dibawa Ke Wilayahnya Masing-masing Dan Didiskusikan Ini Masih Dibawa Didiskusikan Masing-masing Dibawa Disini Pengaduan Dan nanti Akan Dibawa Wilayahnya Masing-masing Dan Didiskusikan Tutur Heru Budi Yang Masih Menerapkan Jabatan Sebagai Kepala Sekretariat Presiden Ini Pak Heru Ini Kalau Ini Mengontrol Terhadap Satu-persatu Laporan Ya Sangat Sulit Begitu Banyak Misalnya Bahkan Ribuan Orang Yang Melaporkan Tidak Mungkin Dipantau Satu-satu Paling Diminta Keterangan Apa Keterangnya Seperti Ini Apa Kasusnya Seperti Apa Kalau Dijaki Sangat Mudah Sekali Terkontrol Begitu Santai Begitu Inilah Kesalahan Besar Para Jembung Di Luar Sana Itu Ya Yang Tidak Faham Terhadap Aplikasi Jaki Ini Begitu Dan Bahkan Banyak Sekali Pak Heru Buka Kembali Mija Pengaduan Era Ahok Pengamat Kebijakan Publik Pembunuhan Karakter Terhadap Anies Membuka Pengaduan Begitu Bukan Era Ahok Lagi Begitu Tetapi Lebih Banyak Ke Aplikasi Begitu Karena Aplikasi Inilah Yang Kemudian Menjadi Satu Catatan Bahwa Kemudahan Untuk Berinteraksi Melaporkan Sesuatu Lebih Cepat Begitu Ini Benar Luar Biasa Anies Paswedan Dibandingkan Dengan Para Ahoker Ahoker Pemuja Dan Sebagainya Ini Sangat Disayangkan Sekali Kalau Ini Terjadi Begitu Saya Sependapat Apa Yang Dikatakan Oleh Apa Namanya Pak Analisa Yang Disebutkan Titip Pak Gigi Ini Ada Yang Nyenyir Hiru Inilah tugas Utama Pinci Kuburno DKI Melakukan Pembunuhan Karakter Terhadap Anies Wah Luar Biasa Bahkan Para Baser Sekarang Menggongkong Habis Habisan Terhadap Apa Yang Dilakukan Selama Ini Begitu Tetapi Anies Baswedan Sudah Cerdas Sudah Memikirkan Masyarakat DKI Jakarta Masyarakat DKI Jakarta Sudah Sepenuhnya Percaya Kepada Anies Baswedan Begitu Ini Tidak Mudah Seorang Gubernur Bisa Dipercaya Seperti Itu Begitu Ya Bisa Jadi Apa Yang Dikatakan Netizen Pak Heru Melebihi Dari Seorang Gubernur Anies Baswedan Kira Kira Seperti Itu Adalah Perbincangan Hari Ini Jadi Ini Sebelumnya Hirubudi Hartoro Menghidupkan Kembali Minja Pengaduan Ini Kata Kata Seperti Ini Menghidupkan Guil Padahal Era Anies Juga Menghidupkan Begitu Tetapi Lebih Banyak Dialihkan Kepada Aplikasi Jaki Lucu Sekali Ya Emang Hanya Buzzer Yang Bisa Menggong Seperti Ini Kira Kira Seperti Itu Jadi Artinya Bahwa Kesimpulan Dari Saya Bahwa Anies Baswedan Hari Ini Sangat Luar Biasa Sekali Walaupun Para Buzzer Buzzer Di Luar Sana Menggong Habis Habisan Mengkritik Menyalahkan Anies Baswedan Video Video Lama Yang Di Upload Kembali Oleh Para Buzzer Buzzer Hari Ini Tidak Pernah Sedikitpun Relawan Anies Bahkan Anies Baswedan Tidak Pernah Menuntut Dan Kecewa Terhadap Anies Baswedan Malah Tertawa Melihat Para Buzzer Buzzer Hari Karena Apa Karena Kepercayaan Hari Ini Publik Terhadap Anies Baswedan Sudah 100% Dengan Apapun Yang Terjadi Karena Sudah Jelas Prestasi Anies Baswedan Kemudian Mendapatkan Penghargaan Luar Biasa Inilah Yang Kemudian Menjadi Satu Catatan Kepada Anak Bangsa Kita Ada Anak Anak Bangsa Yang Punya Segudah Prestasi Begitu Ya Saya Lihat Bahwa Para Buzzer Buzzer Sekarang Ini Saya Tertawa Aja Begit Karena Yang Saya Lihat Video Lama Digoreng Habis Habisan Agar Publik Percaya Tetapi Nyatanya Tidak Percaya Malah Lebih Membenci Itu Karena Sekarang Masyarakat Sudah Cerdas Tidak Pernah Terbayangkan Justru Lebih Cerdas Daripada Buzzer Seperti Eko Kuntadi Deniz Sregar Inilah Kemudian Bahwa Publik Itu Sangat Luar Biasa Sekali Begitu Melihat Anies Baswedan Berprestasi Apalagi Kejejang Presiden Di 2024 Semakin Kepanasan Para Baser Baser Semakin Gemetaran Para Baser Baser Di Luar Sana Yang Selalu Menggoreng Menjelekan Anies Baswedan Selama Ini Yang Terakhir Yaitu Bahwa Hari Ini Mari Kita Bersama Bergandengan Tangan Untuk Mendukung Anak Bangsa Yang Punya Segundang Prestasi Yang Punya Penghargaan Yang Luar Biasa Dan Terbukti Infrastruktur Yang Sudah Nampak Di Mata Depan Kita Sendiri Yaitu Adalah Seorang Anies Baswedan Bukan Hanya Kata Kata Tetapi Juga Dibuktikan Oleh Kenyataan Tidak Seperti Kepala Kepala Daerah Yang Selalu Ingin Ngotot Menjadi Presiden Tetapi Tidak Punya Prestasi Apa Hanya Menjadi Tumbal Suatu Saat Nanti Mungkin Itu Yang Kami Sampaikan Tonton Terus Channel Hodari Podcast Rakyat Ini Karena Ada Berita Menarik Dan Viral Setiap Harinya Salam Para Netizen Salam Inspirasi Salam Inspirasi Bagi Kita Semua Jangan Lupa Di Subscribe Channel Youtube Hodari Podcast Rakyat Ini Jangan Sampai